Segera, lelaki Tua Suanyuan dengan mudah menggunakan teknik pengikatan roh untuk secara paksa membawa kedua pembudidaya iblis itu kembali ke Akademi Surgawi. Saat ini, semua ahli ras manusia telah berkumpul. Kembali ke Akademi Surgawi, Feng Hao mulai melihat para penggarap iblis ini. Mata mereka merah, penuh kegilaan, dan ganas seperti binatang. Yang terpenting, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu, di antara alis mereka, ada tanda hitam yang aneh. Apakah ini simbol terinfeksi makhluk iblis? Feng Hao dengan sungguh-sungguh berkata sambil menunjuk tanda hitam yang aneh itu. Dari apa yang bisa diarasakan, sepertinya ada energi yang sangat jahat di dalam tanda itu yang dapat membingungkan pikiran seseorang. Bahkan seorang ahli Divine Master pun tidak akan mampu menolaknya. Ya, tanda iblis. Orang tua Suanyuan menganggup dan berkata, ini persis sama dengan catatan di buku kuno. Tanda ini dibentuk oleh kekuatan unik makhluk iblis. Jika Anda ingin mengusir aura iblis dari tubuh mereka, saya khawatir kamu harus menghilangkan tanda-tanda ini. Feng Hao berpikir sejenak, dan segera berkata kepada Yuning di sebelahnya, maaf merepotkanmu. Hal berikutnya adalah membiarkan Yuning menguji apakah keterampilan medisnya cukup efektif untuk makhluk iblis ini. Yuning tersenyum tipis. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat menyukai perasaan ini. Karena dia bisa membantu Feng Hao. Dia bergerak pelan dan perlahan mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok. Semburan cahaya ilahi lembut berwarna putih keperakan segera muncul di tangannya. Saat Yuning menunjukkan keterampilan medisnya, cahaya ilahi lembut berwarna putih keperakan menjadi semakin menyelaukan. Dalam sekejap, itu seperti bulan terang di langit berbintang, terang, tapi tidak menyelaukan. Terlebih lagi, banyak orang yang hadir, pada saat ini, dibawa pengaruh cahaya ilahi berwarna putih keperakan ini, secara bertahap merasakan semacam ketenangan. Tampaknya di hadapan kekuatan ini, semua pikiran di hati mereka dibuang, dan mereka menjadi sangat santai. Feng Hao sedikit terkejut. Tanpa disadari, keterampilan medis Yuning telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Apa yang membuatnya merasa aneh adalah bahkan fluktuasi dari lima manik spiritual yang diam-diam ada di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih sering. Namun, hal itu tidak terlihat jelas. Bahkan Feng Hao sendiri tidak tahu mengapa situasi seperti itu bisa terjadi. Pada saat itu, dia hanya bisa menaruh pertanyaan ini di dalam hatinya. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada dua kultifator yang dirasuki setan. Kedua kultifator yang telah berjuang dengan ekspresi ganas tiba-tiba menunjukkan ketakutan setelah Yuning menunjukkan keterampilan medisnya. Iya, ketakutan. Feng Hao melihat semacam kepanikan di mata kedua pembudidaya iblis itu. Seolah-olah mereka telah melihat kekuatan yang sangat mengerikan, kedua pembudidaya iblis itu terus-menerus berjuang untuk mundur. Namun, teknik pengikatan roh yang ditinggalkan oleh Pak Tua Suanyuan di tubuh mereka membuat mereka tidak dapat melepaskan diri. Iya, nilai mereka berubah. Pada saat ini, murid Feng Hao tiba-tiba menyusut. Dia melihat bahwa tanda hitam di antara alis kedua penggarap iblis itu secara bertahap mengalami perubahan kecil. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, dia tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Sepertinya ini efektif. Wajah lelaki Tua Suanyuan juga menjadi bermartabat. Tetapi mengapa keterampilan medis Yuning memiliki efek yang begitu nyata pada para penggarap setan ini? Mungkinkah Yuning benar-benar reinkarnasi dari jiwa medis yang ditinggalkan oleh Dewi Nuwa? Setelah beberapa saat, energi yang terkondensasi di tangan Giyok Yuning menjadi semakin mempesona. Kedua pembudidaya iblis tidak memiliki cara untuk melawan, tetapi mereka hanya bisa menahan cahaya ilahi putih keperakan ini. Dari tampilan awal yang horor, hingga tidak mampu menahan diri, tampilan horor tersebut berubah menjadi keputusasaan. Kedua pembudidaya iblis secara bertahap menunjukkan tampilan yang sangat menyakitkan, terus-menerus memutar tubuh mereka. Namun secara relatif, cahaya ilahi di telapak tangan Yuning menjadi semakin menyilaukan, tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Kira-kira beberapa saat kemudian, kedua penggarap iblis itu tiba-tiba menjadi tenang. Mata mereka tertutup rapat dan mereka tidak lagi meronta. Perubahan ini menyebabkan Feng Hao dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah itu efektif? Saat ini, ekspresi Yuning juga bermartabat. Dia tidak berani bersantai sama sekali. Segera, aura iblis di tubuh mereka perlahan melemah. Bahkan tanda hitam di antara alis mereka pun mulai memudar. Hati-hati, tanda hitam ini ingin masuk jauh ke dalam tubuh mereka. Pada saat ini, lelaki tua Suanyuan menyadari ada sesuatu yang salah, dan tiba-tiba, dia juga berteriak. Kemudian, tanda hitam di antara alis kedua pembudidaya iblis itu tiba-tiba menghilang ke dalam tubuh mereka. Ekspresi Yuning berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keterampilan medisnya sepertinya telah kehilangan pengaruhnya saat ini. Namun, perubahan situasi tampaknya lebih buruk lagi. Tidak, aura iblis telah menembus jauh ke dalam tulang mereka, dan aura iblis ini melahap vitalitas mereka. Wajah Feng Hao segera berubah, dan dia segera memegang tangan Yuning dan berkata, lepaskan. Yuning menggelengkan kepalanya, tapi dia masih ingin terus mencoba, tapi saat ini, entah kenapa, spirit bat di tubuh Feng Hao juga dengan cepat berputar, dan tiba-tiba muncul langsung di telapak tangannya. Saat energi biru muncul dari mutiara roh, energi itu langsung beresonansi dengan energi di tubuh Yuning. Kedua energi itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, dan dalam sekejap, energi itu sekali lagi menyelimuti tubuh kedua prajurit iblis itu. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, Feng Hao juga tercengang. Saat energi dari mereka berdua mendarat pada para penggarap iblis, untayan energi hitam mulai muncul di permukaan tubuh mereka, terus-menerus meninggalkan tubuh mereka. Orang-orang di sebelah mereka hampir melebarkan mata mereka, menyaksikan pemandangan ini, bahkan lelaki tua Suanyuan, saat ini, tidak mengerti mengapa situasi ini terjadi. Lanjutkan, jangan berhenti. Kata sesepuh Suanyuan dengan suara rendah. Meskipun keadaan telah berubah melebihi ekspektasi mereka, nampaknya mereka telah mencapai tujuan yang diharapkan. Apa yang telah mereka lakukan sudah cukup. Adapun alasannya, mereka hanya bisa menunggu dan mencari tahu kapan waktunya tiba. 2922 Saat kekuatan Feng Hao dan Yu Ning terus meluap, tubuh kedua pembudidaya iblis juga menunjukkan perubahan yang jelas. Namun, aura hitam perlahan muncul dari tubuh mereka. Tampaknya setelah aura hitam benar-benar dikeluarkan, mereka secara bertahap dapat menyingkirkan keadaan iblis ini setelah beberapa saat. Namun, tepat pada saat ini, kejadian tak terduga yang tidak diharapkan oleh siapapun tiba-tiba terjadi. Kedua penggarap iblis ini, yang telah mempertahankan aura iblis yang tenang, tiba-tiba membuka mata mereka setelah aura gelap di tubuh mereka melemah. Mata mereka dipenuhi kegilaan berwarna merah darah. Hati-hati, ini serangan balik terakhir dari aura yang tersisa di tubuh mereka. Orang tua Suanyuan juga memperingatkan dengan suara tegas. Pada saat yang sama, sekelompok ahli mulai berpencar. Begitu ada sisa aura iblis yang ingin melarikan diri, mereka harus langsung menekannya. Jika tidak, akan terjadi bencana yang tiada habisnya. Tidak ada yang menyangka bahwa kedua pembudidaya iblis ini perlahan akan membuka mulut mereka dan mengeluarkan aura hitam yang sangat pekat. Itu dipenuhi dengan perasaan sedingin es, menyebabkan orang menggigil tanpa sadar. Feng Hao mengamati dengan cermat aura gelap ini. Begitu ada yang tidak beres, tidak masalah jika dia secara paksa melenyapkan kedua pembudidaya iblis itu, selama Yuning tidak menderita kerugian apapun, itu sudah cukup. Jie Jie, bahkan Dewa Pangu pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku, apalagi kamu. Yang mengejutkan semua orang, aura kegelapan yang dimuntahkan dari mulut kedua penggarap iblis itu perlahan-lahan berubah menjadi wajah buram. Namun, saat melihat wajah ini, ekspresi banyak ahli yang hadir berubah. Karena mereka dapat melihat bahwa penampilan wajah ini agak mirip dengan Raja Kilin Api Hitam. Siapa kamu? Feng Hao berteriak, dan kekuatan manik roh di tubuhnya melonjak, langsung membentuk lapisan perisai energi di depan Yuning. Setelah aura gelap menunjukkan tanda-tanda kelainan, ia tidak dapat langsung menyerang Yuning. Jie Jienak, terakhir kali kita bertemu di area terlarang. Apa kamu cepat lupa? Wajah buram itu tertawa dingin. Itu seperti tangisan hantu dari dalam neraka, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Feng Hao langsung menjadi gelap. Wilayah terlarang. Hal ini menyebabkan beberapa kenangan di benaknya tiba-tiba muncul. Beberapa hal aneh yang terjadi di belakang wilayah terlarang, serta tawa sedingin es itu. Kamu adalah monster yang disegel di zona terlarang. Feng Hao berkata dengan dingin, saya tidak menyangka Anda akan menemukan celah dan meninggalkan area terlarang. Haha, itu semua berkat kalian manusia. Kalian benar-benar masuk ke zona terlarang. Awalnya aku ingin merasuki tubuhmu, tapi ada semacam kekuatan di tubuhmu yang menghalangiku untuk mendekatimu. Itu sebabnya aku memilih sial ini. Kawan, sangat disayangkan. Jika saya sedikit lebih kuat, saya akan dapat membuka segelnya sendiri. Pada saat itu, belum lagi Anda, bahkan jika Dewa Pangu hidup kembali, tidak ada yang akan mampu untuk menyelamatkanmu. Dalam mimpimu, denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh benua seratus ras. Feng Hao meraung marah. Kekuatan Heaven surat melonjak keluar dari tubuhnya, langsung menyerang aura hitam. Namun, ia menemukan bahwa hal itu sama sekali tidak efektif. Jie Jie, menyerahlah. Cek-cek, menyerah saja. Tidak ada gunanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa metode yang ditinggalkan oleh permaisuri ilahi nuwa cukup untuk berurusan denganku? Biarku beritahu, berhentilah bermimpi. Selama aku terjun ke dalam benua seratus ras kesengsaraan dan penderitaan dan menjerumuskannya ke dalam konflik tanpa akhir, segel wilayah terlarang akan terbuka dengan sendirinya. Wajah buram itu tertawa sinis, jika saatnya tiba, itu akan menjadi saat kematianmu. Begitu kita melarikan diri, itu akan menjadi waktu untuk membuka gerbang dunia iblis dan menghancurkanmu sepenuhnya. Kutukan Penghilang Jiwa Namun, pada saat ini, lelaki Tuas Wanyuan tiba-tiba membentuk segel tangan. Riak energi yang sangat kuat meletus, langsung mengenai segelnya. Sesaat kemudian, ledakan besar terdengar, dan aura hitam hancur total. Jie Jie, Tunggu saja. Saat pasukan dunia iblis turun, itu akan menjadi saat kehancuranmu. Tawa terakhir yang ditinggalkan oleh makhluk iblis itu menyebabkan wajah para ahli menjadi sangat jelek. Namun, saat aura makhluk iblis itu sepenuhnya terhapus oleh kutukan Orang Tuas Wanyuan, kedua penggarap iblis itu kehilangan kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Parahnya masalah ini tampaknya telah melebihi perkiraan kami. Orang Tuas Wanyuan menyipitkan matanya, dari kelihatannya, situasinya menjadi sangat suram. Mungkinkah kekuatanku tidak efektif? kata Yuning dengan kepala menunduk. Ada sedikit kegelisahan dalam nada bicaranya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membantu, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mendengar ini, lelaki Tuas Wanyuan menggelengkan kepalanya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu seharusnya tidak memiliki kemampuan permaisuri ilahi nuwa. Jika tidak, kamu dapat dengan mudah melenyapkan makhluk iblis ini. Meskipun aku tidak tahu mengapa Batu Giok Sembilan Warna mampu merasakanmu. Orang Tuas Wanyuan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang topik ini. Sebaliknya, wajahnya menjadi lebih serius. Dia berkata kepada Feng Hao, dari nada suara makhluk iblis tadi, sepertinya ada alasan mengapa ia mendatangkan malapetaka di benua seratus ras, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pikiran Feng Hao sangat teliti. Dia segera mengerti dan dengan dingin berkata, maksudmu, tujuannya adalah area terlarang. Tetapi segel dari zona terlarang telah diperkuat oleh keabadian ketiadaan. Bahkan jika itu adalah makhluk iblis, mustahil baginya untuk membuka segelnya dalam waktu singkat. Master of Primordial Chaos juga berkata dengan suara rendah. Ini sedikit tidak bisa diterima. Jika makhluk iblis itu ingin membuka segel di benua seratus ras, itu agak terlalu dibuat-buat. Kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa ketiadaan memang sangat kuat bagi kita, tapi jangan lupa bahwa itu adalah makhluk iblis. Di zaman kuno, bahkan dewa pangu pun tidak bisa membunuhnya sepenuhnya. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat kami berhati-hati. Jika sesuatu terjadi pada zona terlarang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kata orang tua Xuanyuan dengan suara rendah. Sekarang sepertinya kita hanya bisa mengandalkan lembah Xuandao dan puncak Ling Xiao untuk membantu. Feng Hao menggelengkan kepalanya, lalu wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan selanjutnya. Keputusan yang sangat sulit, sebuah keputusan yang bahkan bisa membuatnya menanggung keburukan ribuan tahun. 2923 Namun, pada dasarnya mustahil bagi umat manusia untuk menyelesaikan masalah yang saat ini dihadapi oleh seratus ras benua. Awalnya, dia berpikir bahwa barang yang diberikan lelaki tua Xuanyuan kepadanya akan membawanya ke kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewi Nuwa dan menyelesaikan bencana tersebut. Namun, dia tidak pernah menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Terlebih lagi, dia sekarang tahu bahwa kerusuhan di benua seratus ras mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Makhluk iblis yang merasuki mereka sepertinya sedang melakukan semacam rencana. Itu adalah skema yang sangat tidak biasa, dan targetnya jelas adalah tiga zona terlarang. Tersegel di dalam tiga zona terlarang adalah makhluk iblis yang tertinggal dari zaman kuno. Bahkan Dewa Pangu pun tidak bisa membunuhnya. Begitu sesuatu terjadi pada zona terlarang, konsekuensinya akan sangat parah. Kita perlu mencari bantuan dari dua organisasi hegemonik sekarang. Jika tidak, umat manusia tidak akan mampu meredam kerusuhan ini, kata lelaki Tua Suanyuan dengan suara yang dalam. Apakah kita benar-benar harus membantai setengah dari seratus ras benua? Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya. Meskipun itu dia, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia harus secara pribadi membantai setengah dari seratus ras benua, dia tidak bisa membiarkan satupun kultifator yang telah terinfeksi oleh kehadiran iblis. Kemunculan misterius makhluk iblis itu telah menjerumuskan benua seratus ras ke dalam kekacauan. Siapa yang tahu berapa banyak petani yang terinfeksi? Namun, mereka pasti tidak dapat dihindarkan, atau konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Membunuh satu adalah dosa, tetapi membunuh seratus adalah pahlawan. Orang Tua Suanyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang harus berdiri. Feng Hao mengangguk. Dia juga merasa agak tidak berdaya. Dia tahu bahwa jika dia melakukan ini, benua seratus ras mungkin akan menggambarkannya sebagai iblis bertahun-tahun kemudian. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk menentukan pilihan. Jika dia ingin melindungi benua seratus ras, lalu bagaimana jika dia harus membantai setengah dari petani yang terinfeksi? Selama dia memiliki hati nurani yang bersih, itu sudah cukup. Kalau begitu ayo kita bergerak sekarang. Jika kita menundanya, segalanya mungkin akan berubah. Aku khawatir makhluk iblis itu punya rencana lain. Kalau begitu, itu akan sangat merepotkan. Kata lelaki Tua Suanyuan perlahan. Sebaiknya hal ini terjadi sesegera mungkin. Aura makhluk iblis itu seperti wabah, menyebar dengan cepat ke seluruh benua. Tidak ada yang tahu bagaimana ledakan itu akan terjadi pada akhirnya. Selanjutnya, Feng Hao berbalik dan berkata kepada Yuning, istirahatlah dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Feng Hao, aku minta maaf. Aku tidak bisa membantu, kata Yuning dengan suara rendah. Nada suaranya meminta maaf. Feng Hao tersenyum dan menyentuh rambut hitam panjang Yuning. Itu bukan salahmu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Semua akan baik-baik saja. Hati Yuning baik. Feng Hao tidak ingin apapun mempengaruhi hati Yuning. Dia tidak memberitahu Yuning tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Melihat Yuning pergi, ekspresi Feng Hao berangsur-angsur menjadi serius. Ia berkata pada Grand Miss Sovereign dan yang lainnya, kalian bersiaplah. Tunggu aku kembali dari Penglei World. Kita akan bergerak. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Huang Yun Tian sedikit ragu. Meskipun dia telah hidup lebih lama dari Feng Hao, dan telah melihat lebih banyak hal daripada Feng Hao, ketika dia memikirkan pembantaian seperti itu, dia masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Demi keselamatan orang-orang di benua seratus ras, kita harus melakukan ini. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan melihat kekejauhan. Seseorang harus berdiri. Kalau begitu, tanganku akan berlumuran darah dan aku akan dikutuk selama ribuan tahun. Lalu kenapa? Beberapa ahli yang hadir terdiam, harus dikatakan bahwa Feng Hao sangat berani. Keputusan ini saja bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang biasa. Bahkan jika dia harus menanggung kutukan dunia selama ribuan tahun, Feng Hao akan tetap membuat pilihannya karena dia memiliki hati nurani yang bersih. Selanjutnya, setelah Feng Hao memberikan beberapa instruksi, dia kembali ke penglai bersama lelaki tua Suanyuan dan mengumpulkan dua penguasa puncak Ling Xiao dan lembah Suan Dao bersama-sama. Meskipun Tong Tian dan Hong Gu telah mencapai alam umum ilahi, mentalitas mereka tidak banyak berubah. Lagi pula, mereka lebih tahu dari siapapun tentang arti keberadaan dua kekuatan penguasa. Maksudmu, benua seratus ras berada dalam situasi kritis. Tong Tian tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan ketika dia mengetahui bahwa Feng Hao telah memutuskan untuk menyerang semua pembudidaya yang terinfeksi oleh makhluk iblis. Itu mungkin akan menjadi nyawa jutaan orang. Jika bukan karena situasinya kritis dan tidak ada solusi, saya tidak akan melakukan ini. Feng Hao menghela nafas. Dibandingkan dengan itu, jika ada masalah dengan segel tiga zona terlarang, konsekuensinya akan lebih tidak terkendali. Hong Gu berkata perlahan, dia adalah orang yang tegas. Karena dia tidak bisa menarik kembali sikap meremehkannya, dia sebaiknya mengeraskan hatinya dan mengambil tindakan. Ya, dan kita harus melakukannya secepat mungkin. Kita tidak punya banyak waktu untuk menunda. Orang tua Suanyuan berkata dengan acuh tak acuh, jika dua kekuatan penguasa mengirimkan ahli mereka, itu akan mudah bagi ras manusia. Hong Gu dan Tong Tian saling pandang dan mengangguk. Karena patua Suanyuan berkata demikian, mereka tidak keberatan. Kalau begitu ayo pergi dan kumpulkan para ahli. Kali ini, kita mengirimkan para ahli di atas alam Raja Ilahi. Kalau tidak, aku khawatir itu tidak akan banyak berguna. Sky Ridge berkata perlahan. Memang benar, secara relatif, menangani masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang ahli biasa. Hanya tokoh dikdaya guru ilahi yang mampu melakukannya. Meskipun lembah Suandao telah kehilangan sebagian kekuatan intinya karena infiltrasi dewa, masih ada lusinan pembangkit tenaga listrik guru ilahi. Seharusnya tidak ada masalah jika mereka dikumpulkan bersama. Puncak Ling Xiao ku bisa mengirimkan 50 ahli. Kata Hong Gu. Jumlah ini mendekati batas puncak Ling Xiao. Bagaimanapun, mereka membutuhkan sebagian dari kekuatan mereka untuk menjaga benua penglai. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian berdua. Feng Hao menyatukan kedua telapak tangannya. Setelah itu, kedua penguasa kembali untuk mengumpulkan ahli mereka dan bersiap untuk kembali ke benua seratus ras. Pembantaian makhluk iblis akan memakan waktu lama. Dengan bantuan dua kekuatan Tuhan, segalanya akan lebih mudah bagi ras manusia. 2924 Namun, apa yang tidak diharapkan Feng Hao adalah ketika dia menunggu dua kekuatan hegemonik mengumpulkan ahli mereka, perubahan mengejutkan diam-diam terjadi di benua seratus ras. Maksudmu semua pembudidaya yang terinfeksi makhluk iblis sekarang berkumpul di zona terlarang surgawi. Di Elysium, Master of Primordial Chaos dan yang lainnya semuanya tercengang. Melihat berita yang diberitakan para pramuka di hadapan mereka, mereka pun merasa ada yang tidak beres. Menurut apa yang mereka ketahui, para pembudidaya yang terinfeksi oleh makhluk iblis hampir kehilangan kemampuan berpikir, dan pikiran mereka hanya dipenuhi dengan pikiran gila untuk membunuh. Namun, makhluk iblis dalam keadaan seperti itu bertindak dengan cara yang terorganisir. Makna dibalik ini tentu saja tidak biasa. Bukan hanya zona terlarang surgawi, ada juga dua zona terlarang lainnya. Pada saat ini, sebuah berita muncul satu demi satu. Ternyata masih ada dua zona terlarang lainnya. Sial, pasti makhluk iblis itu sedang merencanakan sesuatu. Master of Good and Evil mengerutkan kening, dan perasaan buruk melintas di benaknya. Dalam keadaan seperti itu, jelas sekali bahwa makhluk iblis akan bergerak ke tiga zona terlarang. Namun, begitu tiga zona terlarang dirusak, kekuatan segelnya akan melemah, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak, kita harus menghentikan makhluk iblis ini mendekati zona terlarang. Master of Primordial Chaos membuat keputusan cepat. Situasi saat ini sangat kritis, dan sebelum Feng Hao dapat menemukan bala bantuan, mereka harus bergerak. Berikan perintahku, semua ahli di atas alam kaisar dalam ras manusia harus segera bersiaga. Master of Primordial Chaos melambaikan tangannya dan langsung mengeluarkan perintah. Sekarang Feng Hao tidak ada di sini, dia berhak membuat keputusan ini. Bukankah terlalu berlebihan bagi para ahli di alam kaisar untuk berurusan dengan makhluk iblis ini? Kata guru baik dan jahat dengan gelisah. Tidak ada cara lain. Jika mereka semua adalah ahli di alam master ilahi, kita tidak memiliki cukup tenaga, bahkan jika kita menambahkan klan penjaga. Master of Primordial Chaos berkata dengan tenang, kami hanya bisa melakukan ini sekarang. Para ahli di alam master ilahi akan memimpin beberapa ahli di alam kaisar ke zona terlarang yang berbeda, sementara kami para supremes akan bertindak secara terpisah. Huang Yuntian, Liu Chanyan, kalian berdua, Qing Wu, dan yang lainnya akan menjaga klan manusia. Segera, Primordial Chaos Sovereign tidak berani menunda lebih lama lagi dan mengeluarkan perintah satu demi satu. Situasinya mendesak dan dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Baiklah, Huang Yuntian dan yang lainnya saling memandang dan menganggupkan kepala. Pada saat ini, semua ahli ras manusia berkumpul, termasuk beberapa tetua yang menjaga klan. Saat ini, mereka semua harus berdiri. Saat ini, mereka sudah mengetahui bahwa ada masalah di zona terlarang. Selain itu, mereka juga mengetahui penguasa kekacauan Primordial dan penguasa jahat baik dan jahat. Dengan demikian, mereka tidak ambil pusing dengan basa-basi dan menuju ke zona terlarang masing-masing. Sekarang Feng Hao berada di dunia penglai, perlu waktu baginya untuk menemukan bala bantuan. Apa yang harus mereka lakukan adalah mencegah monster-monster ini mendekati zona terlarang sebanyak mungkin sebelum bala bantuan tiba. Tidak ada yang salah di area terlarang. Bahkan jika itu adalah pertempuran berdarah, mereka harus mempertahankan tiga area terlarang. Kemudian, di Akademi Surga-Surgawi, semua ahli di atas alam kaisar agung berkumpul, termasuk putra Feng Hao, Feng Saoyun. Kali ini, dia pun berinisiatif meminta pertempuran. Primordial Chaos Soverein tidak menolak, tetapi membawanya ke sisinya. Bagaimanapun, dia adalah darah dan daging Feng Hao. Tentu saja, akan lebih baik jika tidak terjadi apa-apa padanya. Kemudian, para ahli ini berangkat secara berkelompok. Totalnya ada beberapa ratus orang. Para ahli dari klan penjaga dan yayasan ras manusia sendiri. Kali ini, semuanya keluar dengan kekuatan penuh. Di tiga wilayah terlarang, masing-masing wilayah memiliki sekitar 200 ahli di atas alam kaisar agung. Selain mereka, ada juga 10 guru ilahi dan 3 yang maha tinggi. Kekuatan ini, di masa normal, sudah dianggap sangat mengejutkan. Tentu saja, mayoritas Divine Master berasal dari klan penjaga. Bagaimanapun, ras manusia tidak memiliki dasar yang menakutkan. Kalau tidak, Feng Hao tidak perlu mencari bala bantuan. Pada saat ini, di dunia penglai, Feng Hao akhirnya bertemu dengan ahli dari dua kekuatan hegemonik. Ada 100 Divine Master dan 6 Supremes. Kali ini, bahkan dua general ilahi, Skyrich dan Primordial Chaos bergabung. Selain mereka, ada juga patua Suanyuan dan Feng Hao. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hal itu dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Namun, saat mereka hendak kembali ke benua seratus ras, mereka melihat seorang murid lembah Suandao bergegas kembali. Penguasa, sesuatu yang besar terjadi di area terlarang. Mendengar ini, ekspresi sekelompok orang langsung berubah muram. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Katakan padaku, apa yang terjadi? Skyrich bertanya. Sekarang setelah mereka mengumpulkan semua ahli, mengapa area terlarang tiba-tiba muncul di saat kritis ini? Apakah ada yang salah dengan itu? Semua pembudidaya yang terinfeksi makhluk iblis di benua seratus ras sekarang bergegas menuju tiga area terlarang. Murid lembah Suandao segera melaporkan. Bagaimana dengan para ahli dari seratus ras benua? Saat ini, Feng Hao juga bertanya. Secara logika, Primordial Chaos Sovereign dan yang lainnya seharusnya sudah melakukan tindakan balasan setelah apa yang terjadi di area terlarang. Para ahli dari benua seratus ras telah membentuk kelompok dan menuju ketiga wilayah terlarang dalam upaya menghentikan para pembudidaya yang terinfeksi. Mendengar ini, ekspresi Feng Hao meredah. Karena Primordial Chaos Sovereign dan yang lainnya memiliki rencana seperti itu, tidak perlu terlalu khawatir. Semuanya, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kita harus segera keluar. Patu Aswanyuan berkata dengan sungguh-sungguh, kami para ahli akan bertindak secara terpisah. Skyreach dan Primordial Chaos, kalian masing-masing membawa sekelompok orang ke dua area terlarang. Sisanya akan mengikuti saya ke area terlarang absolut surgawi. Skyreach dan Primordial Chaos Sovereign bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Hal ini sepertinya telah melampaui ekspektasi mereka. Makhluk iblis itu memang sedang bergerak dan ingin menyerang tiga area terlarang. Jika tiga kawasan terlarang itu dihancurkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ingat, jangan biarkan satupun makhluk iblis itu hidup. Feng Hao dengan dingin mengingatkan, meskipun cara ini memang agak terlalu kejam, mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Hari ini mungkin merupakan pembantaian berdarah di benua seratus ras. Bahkan setelah bertahun-tahun, masalah ini tidak akan terlupakan. 2925 Segera, perubahan mengejutkan terjadi di tiga zona terlarang secara bersamaan. Feng Hao dan yang lainnya tidak dapat menebak mengapa situasi seperti itu bisa terjadi di zona terlarang. Para penggarap iblis dari benua seratus ras sebenarnya bergegas ke zona terlarang pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tapi tidak peduli apa, bukanlah hal yang baik membiarkan semua pembudidaya iblis berkumpul di tiga zona terlarang. Makhluk iblis yang melepaskan diri dari segel itu sangat kuat. Dalam waktu singkat, itu sebenarnya cukup untuk membuat seluruh benua seratus ras menjadi kacau balau. Ia bahkan menyihir banyak ras, mengubah mereka menjadi makhluk iblis. Faktanya, para penggarap iblis hanya berada pada tahap awal. Feng Hao tidak bisa tidak memikirkan makhluk iblis yang dia temui di zona terlarang. Makhluk iblis itu mungkin yang paling sulit untuk dihadapi. Mereka tidak merasakan sakit apapun, juga tidak sadar. Yang mereka miliki hanyalah hati yang suka membunuh. Makhluk iblis dalam keadaan itu telah sepenuhnya melampaui jangkauan manusia biasa. Segera, Feng Hao dan lelaki tua Suanyuan memimpin sekelompok ahli dan bergegas ke area surga terlarang. Pada saat ini, situasi di dekat kawasan surga terlarang juga sangat berbahaya. Namun, penguasa primordial telah memimpin sekelompok ahli ke zona terlarang. Lagipula, makhluk iblis ini juga tidak sadarkan diri. Mereka sepertinya dikendalikan oleh seseorang dan langsung berkumpul di area surga terlarang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa jumlah para penggarap iblis ini tampaknya telah melebihi imajinasi mereka. Lebih dari 30 ras di benua 100 ras mengalami bencana dan terinfeksi oleh aura makhluk iblis. Namun, selama periode waktu ini, ras-ras ini terus-menerus saling membantai. Sisanya semuanya ahli, meski sempat mengalami pembantaian, namun jumlah mereka tetap tidak bisa dianggap remeh. Pada saat ini, jumlah penggarap iblis yang muncul di area surga terlarang berjumlah puluhan ribu. Jumlah ini bisa dikatakan sangat mengerikan. Setidaknya mereka adalah ahli di atas Saint Realm. Ada juga sebagian kaisar besar dan sejumlah kecil dewa ilahi. Bagaimanapun, para pembudidaya lainnya secara alami tersingkir. Hanya area surga terlarang saja yang sudah seperti ini. Sangat sulit membayangkan seperti apa situasi di zona terlarang lainnya. Jumlah ini. Master kekacauan primordial dan master baik dan jahat surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dingin ketika mereka melihat para penggarap iblis yang padat. Jumlah mereka hanya beberapa lusin, tetapi mereka harus menghadapi begitu banyak penggarap iblis. Memikirkannya saja sudah membuat mereka pusing. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa bertahan sampai Feng Hao tiba. Primordial Chaos Sovereign menarik nafas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke para penggarap iblis dengan ekspresi muram. Itu karena ada tiga ahli Sovereign Realm di antara mereka. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah Feng Hao menerobos belenggu garis keturunan, akan ada juga orang-orang dari benua seratus ras yang bisa memasuki alam berdaulat. Namun, mereka terinfeksi oleh aura iblis. Sungguh menyedihkan. Grand Miss Sovereign menghela nafas ketika dia melihat ketiga Sovereins. Belum pernah ada penguasa di benua seratus ras. Ini adalah hukum yang sudah ada sejak zaman kuno. Namun, setelah Feng Hao menerobos belenggu garis keturunan, bukan hanya umat manusia yang terpengaruh. Ras-ras lain di benua seratus ras juga terkena dampaknya. Akibatnya, ada eksistensi alam maha tinggi yang muncul di ras lain juga. Namun menilai dari pemandangan di depan mereka, bahkan mereka yang telah mencapai alam maha tinggi tidak dapat melarikan diri dari cakar iblis dari makhluk iblis itu. Dengan demikian, Grand Miss Sovereign dan yang lainnya tidak bisa tidak bertanya-tanya seperti apa basis budidaya yang dimiliki makhluk iblis itu. Ia dengan paksa menyita tubuh penguasa kilin api hitam dan membawa bencana kelebih dari 30 ras di benua seratus ras. Bahkan penguasa dari ras-ras itu pun tidak luput. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya makhluk iblis itu. Kita tetap harus berhati-hati di mana makhluk iblis itu bersembunyi. Jika berada di kawasan surga terlarang, aku khawatir kita akan menghadapi masalah yang sangat merepotkan. Penguasa kebaikan dan kejahatan berkata dengan suara yang dalam. Puluhan ribu penggarap iblis di depan mereka memang sangat merepotkan. Dengan kemampuan beberapa lusin dari mereka, mereka hanya bisa bertahan dan menunggu bala bantuan Feng Hao. Namun, yang paling penting adalah di mana penggarap iblis itu bersembunyi. Dengan kemampuannya, akan sangat mudah baginya untuk menghadapinya. Kami hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Saat ini, kami sudah tidak punya jalan keluar. Sang Grand Miss Sovereign menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada puluhan pakar ras manusia di belakangnya, Sekarang, kita tidak punya tempat untuk mundur. Di belakang kita ada area surga terlarang. Saya yakin semua orang tahu apa yang akan terjadi setelah area terlarang diserang. Kita tidak punya pilihan lain selain berjuang sampai akhir. Kaisar Angin akan segera tiba. Yang harus kita lakukan adalah bertahan sampai bala bantuan tiba. Grand Miss Sovereign meningkatkan semangatnya. Meskipun kekuatan keseluruhan dari pihak mereka berkali-kali lebih kuat daripada para penggarap iblis itu, mereka tidak dapat mengatasi perbedaan jumlah. Seorang ahli Kaisar Rilem memang bisa dengan mudah menghilangkan keberadaan Sein level. Namun, bagaimana dengan 10 ahli tingkat Sein, 100, atau 1000 ahli tingkat Sein? Dalam keadaan seperti itu, bahkan seorang ahli Kaisar Rilem akan kesulitan menanggung konsumsi seperti itu. Mereka adalah manusia, bukan dewa. Mereka pada akhirnya akan merasa lelah. Namun, begitu mereka mencapai batasnya, ahli tingkat Sein juga dapat menghancurkan ahli Kaisar Rilem. Ini seperti bagaimana semut menggigit gajah sampai mati. Sekarang mereka tidak punya jalan keluar, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bertahan sampai akhir. Saat ini, situasi di dua kawasan terlarang lainnya sama persis. Ada puluhan ribu penggarap setan. Dibandingkan dengan kekuatan inti ras manusia, terdapat perbedaan jumlah yang sangat besar. Pada saat ini, apakah itu klan penjaga atau ras manusia, mereka hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, yaitu bertahan sampai akhir. Mereka sama sekali tidak mengizinkan penggarap iblis manapun memasuki area terlarang. Saat ini, Feng Hao dan yang lainnya sudah berangkat dari dunia penglai. Jika mereka ingin bergegas ke area terlarang, mereka memerlukan waktu. Namun, mereka hanya bisa berdoa agar para ahli ras manusia bisa menunggu hingga bala bantuan mereka tiba. Saat mereka melanjutkan perjalanan, berita demi berita menyebar dari area terlarang, menyebabkan ekspresi Feng Hao dan yang lainnya menjadi lebih serius. Setiap area terlarang memiliki puluhan ribu penggarap iblis yang berkumpul di sana. Ini bukanlah hal yang baik. Kita harus bertahan. 2.926 Namun, banyak ahli yang telah berkumpul di tiga wilayah terlarang saat ini menghadapi situasi yang sangat suram. Mereka telah menemukan bahwa ada kultifator iblis lainnya yang berkumpul di sini satu demi satu. Ketika jumlah pembudidaya yang di iblis terus meningkat, tekanan terhadap mereka meningkat. Di area terlarang surgawi, penguasa Grand Miss dan penguasa jahat surgawi bertukar pandang saat wajah mereka berubah menjadi lebih serius saat mereka menyaksikan meningkatnya jumlah penggarap yang di iblis. Saya khawatir tidak pantas untuk terus menunggu seperti ini. Pada saat ini, Feng Shaoyun mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah puluhan ribu pembudidaya yang dirasuki setan. Semakin banyak penggarap iblis yang bergabung, hatinya menjadi semakin tertekan. Tunggu, para penggarap iblis ini sepertinya dikendalikan oleh seseorang. Meskipun mereka telah berkumpul, mereka belum mengambil tindakan lebih lanjut. Yang perlu kita lakukan adalah bertahan dan menunggu bala bantuan. Grand Miss Sovereign berkata dengan suara yang dalam. Situasi saat ini agak canggung. Kesenjangan jumlah sudah sangat besar, dan masih terus membesar. Namun, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa para penggarap iblis ini tidak secara langsung menyerang area terlarang. Sebaliknya, mereka berkumpul dan memblokir area terlarang. Tidak ada yang bisa mengetahui niat mereka. Pada saat ini, sosok hitam buram berdiri di puncak gunung, menatap area terlarang surgawi dari jauh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengjilat bibirnya saat dia menunjukkan ekspresi berapi-api. He he, tunggu saja, aku akan segera membuka semua segel area terlarang. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan turunnya ras iblis kita. Yang mengesankan, dia adalah makhluk iblis yang berhasil membebaskan diri dari area terlarang. Dia telah melahap Raja Kilin api hitam. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia. Pada saat ini, dia tidak secara pribadi memimpin para penggarap iblis untuk menyerang area terlarang. Dia sedang menunggu. Menunggu kesempatan yang cocok. Pada saat ini, di langit tiga kawasan terlarang besar, kabut hitam membubung ke langit. Aura makhluk iblis itu tersapu secara sembarangan, seolah ingin mengubah seluruh dunia menjadi dunia makhluk iblis. Setelah beberapa saat, makhluk iblis itu juga melihat ke langit. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran saat dia mengatupkan kedua tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk bergerak. Namun, beberapa saat kemudian, dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah suku kata aneh yang sangat sulit untuk dipahami. Seolah-olah dia sedang melantunkan mantra kuno. Mengikuti tindakannya, para penggarap iblis yang berkumpul di sekitar tiga area terlarang segera mulai berubah. Dengan raungan yang tiba-tiba, mata para pembudidaya iblis ini meledak dengan cahaya merah, seolah-olah mereka adalah binatang buas. Merasakan perubahan dari para penggarap iblis ini, Grand Miss Sovereign dan yang lainnya saling memandang. Mereka tahu bahwa pihak lain telah mengambil tindakan. Semuanya, besiaplah. Kami tidak akan mundur bahkan jika kami mati. Grand Miss Sovereign merauh marah. Dia berbalik dan melihat orang-orang di belakangnya. Membunuh satu adalah dosa, membunuh seratus adalah kejahatan yang keji, membunuh seribu adalah dosa, dan membunuh sepuluh ribu adalah pahlawan. Kita tidak bisa mundur. Sekali kita mundur, kita tidak hanya akan kehilangan kawasan terlarang, tapi juga rumah kita. Saat semangat Grand Miss Sovereign meningkat, para ahli saling memandang dan semangat kepahlawanan muncul di hati mereka. Benar sekali, meskipun mereka adalah kultifator, mereka belum pernah mengalami pembantaian seperti itu. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan bahwa mereka belum pernah membunuh sebelumnya, mereka belum pernah mengalami pembantaian seperti itu. Saat ini, mereka tidak hanya membunuh satu, seratus, atau bahkan seribu. Setiap penggarap iblis yang mencoba menerobos garis pertahanan mereka harus mati. Mengaum. Namun, para penggarap iblis di depan mereka meraum ke langit. Kemudian, mereka tiba-tiba bergerak dan menyerang para ahli ras manusia. Target mereka adalah kawasan terlarang. Karena mereka sudah kehilangan rasionalitasnya, yang ada hanya pembantaian di pikiran mereka. Apapun yang muncul di hadapan mereka harus dihancurkan. Membunuh. Grand Miss Sovereign berteriak dan segera memberi isyarat untuk menyerang. Segera, lusinan ahli alam kaisar dari ras manusia meraum dan menunjukkan berbagai kemampuan ilahi mereka untuk melawan makhluk iblis ini. Cahaya ilahi beraneka warna, energi agung, raungan yang mengguncang bumi, dan cipratan darah. Seolah-olah pemandangan itu telah berubah menjadi api penyucian di bumi. Pada saat ini, situasi yang sama terjadi pada waktu yang sama di setiap area terlarang. Dalam sekejap, tiga area terlarang besar semuanya melancarkan serangannya. Para ahli ras manusia tidak mundur, mereka bertarung sekuat tenaga, semua demi melindungi area terlarang. Sosok iblis di zona terlarang surgawi perlahan membuka matanya dan sosoknya perlahan menjadi redup. Hanya suaranya yang samar yang tersisa di puncak gunung ini. Bunuh, bunuh sepuasnya. Gunakan darahmu untuk membangkitkan jiwa iblis tertinggi. Pembantaian itu terjadi di tiga kawasan terlarang secara bersamaan. Pertempuran itu sangat sengit. Pada awalnya, ras manusia memang lebih unggul. Bagaimanapun, sebagian besar dari para penggarap iblis ini memiliki kekuatan Sein Rilem. Di pihak ras manusia, hanya ada ahli di atas alam kaisar. Sangat mudah bagi kaisar agung untuk berurusan dengan seorang sage, dan mereka dapat memusnahkan seorang sage hanya dengan lambayan tangan. Namun, hal-hal baik tidak bertahan lama. Sekitar setengah jam setelah pertempuran dimulai, situasinya mulai memburuk. Bahkan ahli Great Emperor Rilem tidak dapat menahan serangan tanpa akhir. Seolah-olah mereka ingin bunuh diri. Setelah pertempuran yang lama, para ahli ras manusia secara bertahap mendekati batas kemampuan mereka. Energi di tubuh mereka tidak dapat pulih sama sekali. Mereka baru saja membunuh 10 penggarap iblis di alam suci, tetapi dalam sekejap mata, sekelompok penggarap iblis lainnya mengepung mereka. Tubuh setiap ahli ras manusia berlumuran darah. Sangat menakutkan. Itu bukan darah mereka, tapi darah para penggarap iblis. Setelah setengah jam pertempuran dan pembunuhan, dengan cepat terbentuk pemandangan mayat dan darah mengalir seperti sungai. Setiap ahli manusia mulai mencapai batas kemampuannya. Namun, ada aliran penggarap iblis yang tak ada habisnya di hadapan mereka. Dari kelihatannya, para penggarap setan ini tidak tahu apa itu rasa takut. Meskipun rekan mereka dibunuh, mereka tampaknya tidak peduli sama sekali. Model ganda merah tua itu macam niat membunuh yang gila. Tidak peduli siapa yang ada di depannya. Bahkan jika lengannya terpotong, ia akan terus bertarung seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 2927 Pada saat ini, situasi yang dihadapi ketiga area terlarang hampir sama persis. Darah mengalir seperti sungai. Lambat laun, ada ahli ras manusia yang tidak bisa bertahan lagi. Namun jika dibandingkan, jika ada korban di pihak ras manusia, tekanannya pasti akan lebih besar. Jumlah ahli di pihak ras manusia pada awalnya sudah sedikit. Sekarang mereka menghadapi begitu banyak pembudidaya yang dirasuki setan, jelas bahwa jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, belum lagi yang lain, bahkan guru Hong Meng dan yang lainnya mungkin tidak dapat bertahan. Tetapi pada saat ini, aura yang sangat agung datang dari jauh dan langsung melonjak. Yang memimpin adalah Feng Hao. Dengan Feng Hao sebagai pemimpin, sekelompok ahli menyapu dengan cara yang agung. Aura kuat terus menyebar, seolah menyebarkan kesuraman antara langit dan bumi. Kedatangan bala bantuan tidak diragukan lagi membuat guru Hong Meng dan yang lainnya menghela nafas lega. Dengan bala bantuan, masih ada harapan bagi mereka. Kedatangan Feng Hao disertai dengan pembangkit tenaga listrik dari dua jagoan besar. Selain itu, semua pembangkit tenaga listrik ini berada di atas alam master ilahi. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik dari ras manusia, mereka tidak diragukan lagi memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar. Hati Feng Hao menjadi dingin ketika dia melihat mayat berserakan di tanah dan darah mengalir seperti sungai. Dia melambaikan tangannya dan meraung, bunuh semua penggarap iblis tanpa kecuali kata-katanya setara dengan mengambil tindakan. Tidak peduli apapun, ahli manapun yang dipengaruhi oleh aura iblis tidak boleh dibiarkan hidup. Kelompok ahli di belakangnya menjawab serempak. Segera setelah itu, mereka mulai mengambil tindakan. Dalam kekacauan ini, tidak ada aturan atau lawan yang tetap. Setiap penggarap iblis yang muncul di depan mereka harus mati. Dengan munculnya cahaya darah, energi menakutkan menembus langit dan bumi. Teriakan, bunuh, yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan orang-orang terus-menerus berjatuhan. Setelah kedatangan bala bantuan yang dipimpin oleh Feng Hao, situasi secara bertahap dapat dikendalikan. Bagaimanapun, jumlah ahli guru ilahi secara bertahap meningkat, dan ini berdampak besar pada situasi tersebut. Pembangkit tenaga listrik Rilem Master Ilahi mampu menekan sebagian besar kultifator Saint Rilem yang di iblis. Hanya satu serangan dari mereka dapat menyebabkan kematian puluhan penggarap Saint Rilem yang di iblis. Namun, jumlah kultifator yang di iblis terlalu banyak. Pertempuran berdarah ini berlangsung selama beberapa jam. Namun, sepertinya tidak ada habisnya bagi para penggarap iblis saat mereka terus berdatangan. Pada saat ini, bahkan para ahli Divine Master pun merasa mati rasa. Tangan semua orang berlumuran darah, dan mereka bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak pembudidaya iblis yang telah mereka bunuh. Namun, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghela nafas, dan hanya bisa terus membantai. Karena saat mereka berhenti, mereka akan dikepung oleh para penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Feng Hao juga menemukan bahwa meskipun jumlah pembudidaya yang di iblis masih sangat tinggi, dibandingkan sebelumnya, jumlahnya telah berkurang secara signifikan. Selain itu, tampaknya jumlah pembudidaya iblis yang terus meningkat juga tidak banyak. Bertekun. Feng Hao meraung. Suaranya diperkuat oleh energi, dan secara bertahap menyebar sejauh seratus mil. Ini adalah medan perang, dan ini memungkinkan para ahli dari ras manusia untuk bertahan sejenak. Situasi menjadi lebih jelas, dan paling tidak terkendali. Di zona absolut surgawi, pada saat ini, banyak mayat tergeletak di tanah, dan darah berkumpul di sungai. Puluhan ribu penggarap iblis telah runtuh, dan darah yang mengalir dari tubuh mereka cukup untuk membuat orang menggigil. Dengan banyaknya ahli yang hadir, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah melupakan apa yang mereka alami hari ini selama sisa hidup mereka. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang telah ternoda oleh tangan setiap ahli, namun secara relatif, jika mereka tidak melakukan ini, konsekuensinya akan lebih parah. Selain itu, para penggarap setan ini tidak bisa lagi menjadi makhluk normal. Saat ini, mereka hanyalah binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Feng Hao, jumlahnya masih terlalu banyak. Sebagian besar orang kita kelelahan. Pada saat ini, Grand Miss Sovereign juga sedikit terengah-engah. Bahkan seorang ahli Sovereign seperti dia memiliki ekspresi lelah di wajahnya, apalagi para ahli lainnya. Napas Feng Hao juga bertambah cepat. Jubahnya berlumuran darah, dan kemanapun dia lewat, hanya ada mayat. Bertahanlah sedikit lagi. Jika kita menyerah sekarang, kita harus menghadapi kenyataan yang lebih kejam. Feng Hao juga berkata dengan suara rendah. Bahkan baginya, jumlah penggarap iblis yang dia bunuh hari ini telah melebihi jumlah total orang yang dia bunuh sejak dia mulai berkultivasi seni bela diri. Saat suaranya memudar, Feng Hao tiba-tiba merauh marah. Sisa energi di dalam tubuhnya telah pulih sedikit. Segera, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan terus membentuk berbagai segel tangan. Namun, sesaat kemudian, kekuatan penghancur yang menakutkan langsung meletus. Seperti turunnya langit, pancaran cahaya ilahi sembilan warna merobek langit yang gelap dan mendarat di antara banyak penggarap iblis. Dengan ledakan yang keras, para penggarap iblis yang diserang hampir dimusnahkan. Metode Feng Hao memang sangat ampuh. Melawan sejumlah besar penggarap yang di iblis, satu pemikiran darinya akan cukup untuk memusnahkan ratusan penggarap yang di iblis. Meski begitu, energi di dalam tubuhnya tidak mampu menahan kelelahan tersebut. Jumlah penggarap iblis yang mati di tangannya sudah melebihi 10 ribu. Bahkan dengan peredaran solbet di tubuhnya, dia masih merasa lelah secara fisik dan mental. Namun, langkah kakinya tetap teguh seperti biasanya. Darah berceceran kemanapun dia lewat saat para penggarap iblis dihancurkan secara paksa olehnya satu demi satu. Situasi serupa juga terjadi di dua wilayah pembatasan lainnya. Namun, situasi di dua kawasan terlarang lainnya sedikit lebih baik. Dengan dua ahli mereka dapat menghadapi banyak penggarap iblis. Setidaknya, itu jauh lebih mudah bagi mereka dibandingkan dengan area terlarang absolut surgawi. Namun, tidak ada yang menyadari perubahannya saat ini. Darah yang mengalir dari tubuh para penggarap iblis yang jatuh di tiga area terlarang terus-menerus meresap ke dalam tanah dan bahkan menyatu menjadi sungai. Begitu saja, tanpa ada yang menyadarinya, beberapa noda darah muncul di tanah di area terlarang. Ini karena jumlah para penggarap iblis yang telah jatuh terlalu banyak. 2928 Pada saat ini, tanpa disadari, segala macam tawa liar terdengar dari dalam zona terlarang. Tampaknya pembantaian di luar akhirnya membangunkan makhluk iblis yang tertidur di dalam segel. Meskipun ada kekuatan void imortal di zona terlarang untuk memperkuat segelnya. Meskipun ada kekuatan keabadian ketiadaan di zona terlarang untuk memperkuat segel, aura kuat dari makhluk iblis melonjak dengan hebat di dalam. Sulit membayangkan betapa mengerikan konsekuensinya jika aura ini muncul di benua seratus klan. Sebelumnya, hanya makhluk iblis yang berhasil melepaskan diri dari segelnya sudah cukup untuk menjerumuskan benua seratus klan ke dalam kekacauan. Seperti garas telah dimusnahkan karena ini. Di dalam tiga zona terlarang, segala macam tawa liar terdengar, seolah-olah mereka telah menyaksikan momen ketika mereka akan melepaskan diri dari segel. Di kejauhan zona absolut surgawi, ada juga siluet hitam yang mendekat dengan cepat. Targetnya jelas adalah zona absolut surgawi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menyeringai sudah waktunya. Yang mengesankan, makhluk iblis itulah yang mendatangkan malapetaka. Seiring berjalannya waktu, situasi yang dihadapi dua zona terlarang lainnya dengan cepat teratasi. Namun, mereka semua menghela nafas lega, melihat tanah yang dipenuhi mayat, situasi yang mengerikan membuat hati mereka merinding. Banyak ahli tersenyum pahit saat melihat tangan mereka yang berlumuran darah. Mereka tidak menyadarinya selama pertempuran, tetapi hanya setelah pertempuran berakhir mereka ingat bahwa begitu banyak nyawa tanpa disadari telah hilang di tangan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan. Di tanah absolut surgawi, karena tidak ada lagi penggarap iblis, para penggarap iblis yang tersisa telah mengalami pembantaian lagi dan tidak banyak dari mereka yang tersisa. Pada saat ini, banyak ahli klan manusia tersenyum pahit. Setelah pertarungan yang panjang, semuanya hampir mencapai batasnya. Sedemikian rupa sehingga alasan mengapa beberapa dari mereka masih bisa berdiri adalah karena mereka masih menahan nafas terakhir di dalam hati. Jika tidak, bahkan ahli rilem Master Ilahi pun akan kelelahan sampai mati dalam pertempuran sengit seperti itu. Melihat jumlah penggarap iblis di zona absolut surgawi secara bertahap berkurang, Feng Hao dan yang lainnya menghela nafas lega. Setidaknya untuk saat ini, situasinya terkendali dan mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Sesaat kemudian, di luar zona absolut surgawi, masih ada beberapa ratus penggarap iblis yang dengan keras kepala melawan. Sisanya telah berubah menjadi mayat dan tergeletak di genangan darah. Feng Hao dan yang lainnya tidak yakin berapa banyak pembudidaya iblis yang ada dalam pertempuran ini, tetapi perkiraan jumlahnya setidaknya seratus ribu. Dengan kata lain, mereka sebenarnya telah membunuh seratus ribu penggarap iblis dalam pertempuran ini. Kemungkinan besar situasi di zona terlarang lainnya juga sama. Sekalipun tidak akurat, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Dengan kata lain, dari tiga zona terlarang, terdapat enam ratus ribu penggarap iblis. Namun, enam ratus ribu penggarap setan ini ditentang oleh upaya bersama beberapa ratus dari mereka. Sebenarnya, jumlah sebenarnya bukan hanya enam ratus ribu. Bagaimanapun, hampir sepertiga ras di benua seratus ras ada di sini. Para pembudidaya iblis yang muncul di sekitar zona terlarang semuanya telah dilenyapkan sebelum mereka datang ke sini. Memikirkan ras yang telah terinfeksi oleh aura demonisasi di benua seratus ras, hati Feng Hao sangat berat. Dia akhirnya mengerti mengapa Divine Pangu mengorbankan segalanya untuk sepenuhnya menekan makhluk iblis. Jika makhluk iblis ini dibiarkan muncul begitu saja, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Hao, hati-hati, orang itu masih belum muncul. Aku khawatir dia masih punya beberapa trik di balik bajunya. Pada saat ini, Primordial Chaos Sovereign memperingatkan. Lagi pula, bagi mereka, bos terbesarnya adalah makhluk iblis yang belum muncul. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua tahu bahwa tidak mudah membuat keributan seperti itu. Mungkinkah para penggarap setan ini telah datang jauh-jauh ke zona terlarang dan menyebabkan situasi ini? Kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi, ras manusia akan melakukan yang terbaik untuk melawan, dan dunia penglai juga akan mengerahkan kekuatan mereka. Singkatnya, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Namun, mereka tidak mengetahui dengan jelas maksud sebenarnya makhluk iblis itu. Makhluk iblis itu belum muncul, sehingga sangat sulit bagi Feng Hao dan yang lainnya untuk menebak niatnya. Apapun yang terjadi, jika itu muncul, kita harus menyegelnya bagaimanapun caranya. Feng Hao terengah-engah, pertarungan berturut-turut telah menguras auranya hingga dia merasa tidak bisa berdiri dengan stabil. Namun, saat mereka akan menghadapi akhir, mereka menemukan aura makhluk iblis yang kuat tiba-tiba turun dari kejauhan. Itu adalah makhluk iblis. Ekspresi wajah Grand Miss Soverein berubah drastis. Benar saja, makhluk iblis itu akhirnya muncul. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dia segera melirik ke arah lelaki Tua Suanyuan, penguasa kekacauan primordial, dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, tolong tunda sebentar. Saya perlu memulihkan energi di tubuh saya. Karena Feng Hao merasakan bahwa kekuatan manik spiritual di tubuhnya sepertinya mampu menahan makhluk iblis ini, dia segera duduk bersila dan mulai pulih. Dalam situasi ini, yang perlu dia lakukan adalah memulihkan energi di tubuhnya secepat mungkin dan kembali ke kondisi puncaknya. Kemunculan makhluk iblis saat ini tidak sesederhana itu. Dia pasti punya rencana cadangan, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Orang Tua Suanyuan menganggup dan segera berdiri di depan Feng Hao, menatap makhluk iblis yang mendekat. Dalam sekejap, makhluk iblis itu telah tiba di depan lelaki Tua Suanyuan. Dia melirik sekilas ke sekeliling, yang dipenuhi darah dan mayat, dan tertawa terbahak-bahak. Haha, bagaimana rasanya membunuh jenismu sendiri secara pribadi? Menyenangkan bukan? Makhluk iblis itu sangat arogan. Ia pasti telah memulihkan budidayanya melalui beberapa cara, itulah sebabnya ia muncul dengan sangat tidak hati-hati. Jangan sombong. Apa menurutmu tidak ada yang bisa berurusan denganmu? Orang Tua Suanyuan meraung dan melepaskan aura agung. Dia sebenarnya adalah jenderal ilahi. Dia selalu menyembunyikan kekuatannya, tetapi budidayanya berada di alam umum ilahi. Saat itu, dia juga mendapat kesempatan untuk maju, sama seperti Tongtian dan yang lainnya. Oh, sebenarnya dia adalah jenderal ilahi. Makhluk iblis itu terkejut melihat aura lelaki Tua Suanyuan meletus, tapi dia berkata dengan dingin, tidak ada gunanya. Bahkan penguasa ilahi Pangu pun tidak bisa membunuhku. Apa gunanya jenderal ilahi belaka? 2929. Cek-cek, sepertinya kamu tidak bisa mengorek rahasia klan iblis kami. Makhluk iblis itu tersenyum dingin dan berkata, sebaiknya aku memberitahumu hal ini. Bahkan jika kamu dapat melukai atau bahkan membunuhku hari ini, itu tidak ada gunanya. Kloningku sudah berkultivasi di tempat lain. Kamu tidak dapat benar-benar membunuhku. Kalau begitu, aku bahkan akan membunuh tiruanmu juga, kata Jiang Chen dingin. Penatua Suanyuan berteriak dengan marah dan segera melancarkan serangan yang menggelegar. Dia akan melancarkan serangan. Namun, makhluk iblis itu menggelengkan kepalanya pada saat berikutnya dan mencibir, melakukannya sendiri. Biarkan aku membantumu. Kata-kata itu membuat orang tua Suanyuan sedikit terkejut. Apa maksudnya? Namun, sesaat kemudian, makhluk iblis itu tertawa sinis. Segera, itu membentuk segel dan tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi awan kabut hitam yang langsung membubung ke langit. Pada saat yang sama, seluruh dunia tampak berada dalam angin puyuh. Langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah telah memasuki malam. Tanpa tanda apapun, benua seratus klan, termasuk dunia penglai, tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Orang tua Suanyuan dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi waspada. Ini sungguh sulit dipercaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, sesaat kemudian, ketiga area terlarang itu merasakan dingin yang menusuk tulang. Saat langit menjadi gelap, riak energi aneh menyebar dengan cepat. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Ketika para penggarap iblis secara bertahap ditekan, mereka secara bertahap menurunkan kewaspadaan mereka. Namun, perubahan drastis saat ini membuat mereka kembali gelisah. Banyak ahli yang hampir mencapai batas kemampuannya berdiri saat ini. Pada saat ini, mereka juga merasa bahwa mereka harus terus menghadapi situasi seperti ini. Kedua jenderal ilahi juga mengangkat kepala dan mengamati perubahan di sekitar mereka. Mereka tidak lengah sama sekali. Mungkin, secara relatif, inilah musuh sebenarnya yang harus mereka hadapi. Di langit di atas tiga area terlarang, sosok ilusi raksasa muncul tanpa kecuali. Itu dibentuk oleh aura yang ditinggalkan oleh para penggarap iblis yang telah mati. Kemunculan sosok iblis ini membuat cukup banyak orang tercengang. Tidak ada yang berani ceroboh. Sosok ilusi ini secara samar-samar dibentuk oleh makhluk iblis. Aura dingin yang dipancarkannya membuat banyak orang merasa takut. Di area terlarang absolut surgawi, Feng Hao perlahan membuka matanya. Auranya belum pulih ke puncaknya, tapi tidak jauh dari itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Orang tua Suanyuan dan yang lainnya menggelengkan kepala dan saling memandang. Aku tidak yakin, makhluk iblis itu memang telah muncul, sesuatu yang lain. Aku tidak bisa melihat apa yang dia coba lakukan. Feng Hao menyipitkan matanya dan menatap sosok iblis yang muncul di udara. Dia sangat bingung di dalam hatinya. Setelah makhluk iblis ini muncul, ia bertindak sedemikian rupa. Apa sebenarnya tujuannya? Pasti ada motif tersembunyi untuk mengusir para penggarap setan ini untuk datang ke tiga area terlarang dari jarak ribuan mil. Namun, pada saat ini, mereka secara kasar dapat melihat niat dari makhluk iblis itu. Apakah dia mencoba membuka segel area terlarang? Secara logika, tanpa para penggarap iblis ini, tidak akan mudah untuk membuka segel area terlarang. Cek-cek, bagaimana rasanya membunuh jenismu sendiri? Pada saat ini, suara yang sama bergema di langit di atas tiga area terlarang secara bersamaan. Segera, fluktuasi energi yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tiga area terlarang. Kejadian tak terduga ini membuat banyak orang terkejut. Bagaimana segel wilayah terlarang bisa mengeluarkan fluktuasi yang begitu menakutkan? Dalam sekejap, aura mengerikan yang terpancar dari tiga area terlarang tersebut membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Jelas tidak ada masalah dengan segelnya, tapi kenapa segelnya begitu tidak normal? Hampir pada saat yang sama, para ahli dari tiga area terlarang berkumpul dan dengan paksa mengerahkan energi mereka sendiri dalam upaya untuk menstabilkan segel area terlarang. Namun setelah beberapa saat, perubahan yang sangat mengejutkan langsung muncul. Kabut darah. Dari dalam area terlarang, kabut darah menyebar dengan cepat. Terlebih lagi, warnanya sangat merah tua. Setelah munculnya kabut darah, segel area terlarang terpengaruh. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang suram dan sedingin es terpancar. Dalam sekejap, angin kencang bertiup tanpa henti. Seolah-olah tak terhitung banyaknya orang yang melolong, menyebabkan dunia terasa samar-samar seolah-olah telah berubah menjadi api penyucian. Haha, jangan kaget. Berkat bantuanmu, darah para penggarap iblis ini bisa meresap ke dalam segel. Sekarang, izinkan aku menggunakan kebencian di dalam darah untuk membuka segelnya. Di dalam tiga area terlarang, tawa jahat dari makhluk iblis terus bergema. Tetapi pada saat ini, ekspresi Feng Hao dan yang lainnya tiba-tiba berubah drastis. Saya mengerti, ini benar-benar jebakan. Ekspresi orang tua Suanyuan tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa para penggarap iblis ini tidak ragu-ragu melakukan perjalanan ribuan mil ke tiga area terlarang. Sebaliknya, mereka menunggu sampai tiba waktunya sebelum menyerang para ahli dari ras manusia. Ini sepenuhnya agar ras manusia menjadi cukup kuat untuk membantai para penggarap iblis ini. Orang tua Suanyuan melihat ke tanah di bawah kakinya. Hampir ditembus oleh darah merah cerah. Sangat menakutkan. Tapi dia tahu bahwa darah puluhan ribu pembudidaya iblis sudah cukup untuk menyatu menjadi sungai yang mengamuk. Namun, ketika darah merembes ke dalam tanah, tanpa disadari hal itu pasti mempengaruhi segel area terlarang. Inilah tujuan sebenarnya dari makhluk iblis itu. Yang dia inginkan adalah darah para penggarap setan ini. Dia ingin menggunakan kebencian dalam darah untuk mencemari segel area terlarang. Menggunakan darah para penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk mencemari segel, mencoba melemahkan kekuatan segel, atau bahkan membuka segel. Semua orang, termasuk patua Suanyuan, tidak menyangka makhluk iblis itu akan memilih metode seperti itu. Itu sungguh tidak manusiawi. Ratusan ribu pembudidaya iblis yang masih hidup sebenarnya digunakan dengan cara ini. Karena para penggarap iblis itu sendiri juga merupakan anggota klan Segudang. Namun, klan Segudang semuanya adalah orang-orang dari pangu ilahi. Darah mereka dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya sebelum mereka mati. Begitu mereka memasuki area terlarang dan menyerang segel tersebut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Betapa kejamnya? Dua ribu sembilan ratus tiga puluh. Ini bukan sekedar kekejaman. Itu pada dasarnya memaksa kehidupan semua orang tak bersalah di dunia untuk menyelesaikan tujuan iblis. Selain itu, tindakan Fenghau dan yang lainnya juga telah membantu rencana makhluk iblis itu. Efek inilah yang ingin dilihat oleh makhluk iblis. Dengan darahku, semua roh pendendam di dunia panggil jiwa iblis. Tiba-tiba, iblis itu juga meraum dengan marah. Suaranya bergema di sembilan langit. Hampir tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Angin kencang terus bertiup, energi sedingin es hadir di mana-mana, seolah ingin melahap dunia ini. Segel dari tiga zona terlarang langsung mengeluarkan riak-riak kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan lolongan sedih terdengar dari dalam zona terlarang. Itu seperti api penyucian. Fenghau menyaksikan semua ini, tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Sambaran petir tiba-tiba menyambar di langit hitam, namun sesaat kemudian, hujan deras turun. Itu seperti jeritan roh-roh pendendam. Dengan munculnya hujan deras, wilayah itu sepertinya telah berubah menjadi lautan darah, mengejutkannya. Haha, aku hanya perlu beberapa trik agar rencanaku berhasil. Menyerahlah. Segel dari tiga zona terlarang telah diselimuti oleh darah kerabatmu karena tindakanmu. Mereka akan segera kehilangan keefektifannya, dan ketika saatnya tiba datang, ras iblis kita akan kembali ke dunia. Suara iblis itu perlahan bergema di seluruh dunia, namun kehadirannya tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia tidak pernah muncul sejak awal. Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya dan membiarkan hujan deras menimpannya. Dia bertanya dengan lembut, apakah dia sudah mati? Tidak, dia tidak akan mati. Ini hanya tiruan. Tubuh aslinya ada di pegunungan Sian. Orang tua Suanyuan juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akhirnya mengerti mengapa yang abadi dari ketiadaan ingin menyegel seluruh organisasi Sian selama seribu tahun. Itu karena dia merasakan lokasi iblis itu. Namun, iblis itu sangat licik. Sebelum segel itu muncul, dia dengan paksa memisahkan jiwanya sendiri dan menciptakan klon. Dia kembali ke benua seratus ras dan membuat plot ini. Pada saat ini, tentu saja ada banyak hal yang dapat dijelaskan dengan mudah. Mendengar kata-kata lelaki tua Suanyuan, seluruh orang Feng Hao tenggelam dalam ekspresi serius. Ini sebenarnya adalah jebakan. Selain itu, pembantaian mereka telah mendorong terbentuknya jebakan ini. Ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam area terlarang. Aura kuat menyebar dari dalam. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi banyak orang yang hadir menjadi muram. Hal ini terutama terjadi pada orang tua Suanyuan dan yang lainnya. Mereka sudah merasakan bahwa kekuatan segel itu perlahan melemah. Namun, seiring berjalannya waktu, kebencian yang terkandung dalam darah sudah cukup untuk menghancurkan segel zona terlarang. Harus diketahui bahwa ini adalah darah puluhan ribu orang. Kebencian yang terkondensasi di dalamnya sangatlah mengerikan. Terlebih lagi, kebencian sebelum kematian ini memiliki efek ajaib pada segelnya. Energi lain mungkin tidak bisa menghancurkan segelnya, tapi kebencian ini bisa. Itu terus-menerus melahap energi segel, dan setelah waktu yang cukup berlalu, itu akan menghancurkan seluruh segel. Pada saat itu, bahkan segel yang ditinggalkan oleh Dewa Pangu akan rusak oleh kebencian yang sangat besar, dan makhluk iblis yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan keluar dari segel tersebut. Apalagi yang bisa kita lakukan. Kita pastinya tidak bisa hanya duduk dan menyaksikan sesuatu terjadi pada segelnya. Feng Hao meraung, bahkan jika dia harus menyerahkan segalanya, dia sama sekali tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada segelnya. Begitu segelnya muncul, apalagi benua seratus ras, bahkan dunia penglai pun tidak akan bisa melarikan diri. Pada zaman dahulu, ada eksistensi seperti Dewa Pangu dan Dewi Nuwa yang mampu menekan iblis. Tapi sekarang, keberadaan seperti itu mustahil ditemukan. Semua orang diam, termasuk Skyrich, Honggu, dan yang lainnya. Saat ini, mereka tidak memiliki cara apapun untuk menyelesaikan kesulitan yang ada di depan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kabut berdarah berangsur-angsur naik dari zona terlarang. Itu seperti iblis ganas yang membubung ke langit. Setelah hening beberapa saat, lelaki Tua Suanyuan menghela nafas. Dia perlahan menundukkan kepalanya, melihat tangannya yang layu, dan bergumam pada dirinya sendiri, karena aku adalah wali sebelumnya, inilah saatnya aku melakukan sesuatu. Feng Hao tiba-tiba merasakan bahwa kata-kata lelaki Tua Suanyuan sepertinya memberinya firasat buruk. Dia tiba-tiba berdiri di depan lelaki Tua Suanyuan. Senior, apa yang ingin kamu lakukan? Menghadapi Feng Hao, lelaki Tua Suanyuan perlahan mengangkat kepalanya dengan senyum tenang di wajahnya. Dia menatap lurus ke arah Feng Hao dan tersenyum, Feng Hao, saya akan mempercayakan perlindungan klan kepada Anda di masa depan. Anda memiliki mutiara spiritual pada Anda. Jika memungkinkan, bawalah ke Primal Chaos dan panggil Dewa Pangu kembali. Juga, gadis itu memiliki hubungan yang mendalam dengan Mungkin dia bisa membantumu di masa depan. Orang Tua Suanyuan berbicara perlahan, seolah dia sedang mengatur pemakamannya. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin Feng Hao terkejut. Dia tidak bisa tidak mengingat Nihiliti Imortal. Sebelum dia pergi, Nihiliti Imortal juga tenang dan sangat tenang. Penguasa primordial dan penguasa baik dan jahat tetap diam. Samar-samar mereka bisa menebak apa yang akan dilakukan Orang Tua Suanyuan. Feng Hao, kamu adalah harapannya. Bukan hanya harapan klan manusia, tapi juga harapan dunia. Namun, lelaki Tua Suanyuan menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu Feng Hao, di masa depan, kamu akan memimpin klan penjaga dan benar-benar melindungi tanah ini. Itu adalah tanggung jawabmu. Setelah mengatakan itu, lelaki Tua Suanyuan melangkah maju. Feng Hao ingin menghentikannya, tetapi dia ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Itu adalah kekuatan Orang Tua Suanyuan. Sebagai jenderal ilahi, Feng Hao tidak berdaya melawannya. Orang Tua Suanyuan tersenyum dan tiba-tiba berbalik, berjalan menuju area terlarang. Begitu dia mengambil langkah, cahaya ilahi kemasan tiba-tiba muncul, seperti bunga teratai. Setiap langkah yang diambilnya seperti bunga teratai yang mekar. Auranya berangsur-angsur menjadi agung, dan seluruh dunia seakan bergetar karenanya. Badai masih berkecamuk, dan atmosfer yang menindas terus menyebar. Penatua Suanyuan mendekati area terlarang selangkah demi selangkah. Pada saat ini, tubuhnya ditutupi dengan cahaya kemasan, dan seluruh dunia bergetar. Kekuatan alam umum ilahi sungguh menakutkan. Tau mencoba melawan, tetapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan tindakan orang tua Suanyuan.